Pernahkah Anda semua bangun pagi hari, ambil serokan, melihat pemandangan pagi hari? Nyirah kutir? Nyirah kutir? Oke, sekali lagi ya. Nyirah kutir? Sudah dapat banyak, warnanya merah merona. Kemudian kita cuci kutirnya. Kita saring. Kita mandikan seperti anak sendiri. Kita bersihkan sampai harum seperti melati. Kita banting. Maaf, yang ini enggak ya. Dan ternyata semuanya kutu air jet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AvaBelo. Ya, pada saat kesempatan kali ini, teman-teman mungkin sudah pernah melihat alat ini ya. Alat yang kita gunakan untuk memisahkan artemia. Ini akan kita coba menggunakan alat ini untuk memisahkan kutu air jet dengan kutu air biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, hampir sama caranya seperti ketika kita memisahkan artemia dengan cakang artemia. Nah, ini di bagian sini ya. Yang bagian ada pelapisnya ini. Kita kasih kutu air ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara membuat alatnya ini, teman-teman dapat melihat di video berikut ya. Di sebelah kanan atas nih, klik aja. Oke, kemudian setelah kita kasih kutu air, kita kasih air ya yang di sebelah kiri. Tapi ingat, ini ada batasnya. Jangan sampai melebihi pipa yang ada di tengah-tengah itu ya. Nah, jadi kayak gini nih. Terus kita lanjutkan. Kita isi di sebelah kanan ini. Sampai penuh ya. Sampai airnya itu mengalir dari toples yang sebelah kanan ini ke toples sebelah kiri. Seperti ini. Pelan-pelan saja ngasih airnya, jangan terlalu buru-buru. Biar nggak nyumperat kemana-mana. Oke, setelah jadi seperti ini, teman-teman butuh satu alat lagi yaitu lampu. Nah, ini lampunya itu nanti fungsinya adalah untuk menarik kutu air supaya pindah ya. Migrasi setelah kerennya itu. Pindah ke sebelah kanan. Nah, kan kalau kutu air jet itu kan dugaan sementara kan dia tidak suka dengan cahaya ya. Jadi, yang akan pindah ke kanan itu adalah kutu air yang bagus semua. Nih, lihat. Kutu air moinanya itu pindah ke kanan. Mereka mulai bermigrasi, pindah ke sebelah kanan. Ya, bisa kelihatan ya. Mereka pada masuk ke sebelah kanan ini ya, toples yang sebelah kanan. Nah, supaya perpindahannya itu lancar, nggak ada hambatan kayak tol, kita tutup toples ini, alat multifungsi ini. Kita tutup, nah ini setelah kita tinggal beberapa jam, harusnya beberapa menit aja sih, tapi saya ketiduran tadi. Nah, ini ketiduran beberapa jam, ada yang mati ya di bawah ya, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa lihat, di sebelah kanan, eh, ya, ini sebelah kanan, ini sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini sudah pada pindah ya. Jadi, di sebelah kanan ini sudah banyak kutu air moinanya. Warnanya itu merah ya, kalau kutu air biasa ya, kutu air yang bagus itu warnanya merah. Ini akan kita zoom. Semoga teman-teman bisa melihat ya. Kamera saya lumayan kok, lumayan bagus ini. Harusnya kelihatan. Oke, bisa teman-teman lihat, ntar. Ya, ini kita zoom 6 kali ya. Di sini sih keterangannya 6 kali. Nah, ini kutu air moinanya, itu warnanya merah-merah seperti ini ya. Beberapa yang memang terlihat ada kutu air jet, tetapi nggak banyak. Sebenarnya kita nggak mungkin bisa menghilangkan 100%, tetapi hanya bisa mengurangi ya. Kalau teman-teman ingin melihat cara mengurangi kutu air jet yang lain, teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, selanjutnya kita lihat yang di sebelah kiri ya. Jadi sebelah kanan itu kan sudah banyak kutu air yang bagus-bagus. Nah, sebelah kiri ini kondisinya seperti apa? Mari kita zoom. Zoom sampai 6 kali. Dari jauh pun sudah kelihatan ya di sini ya. Tuh. Menari-nari kutu air jet. Lebih banyak kan kutu air jet-nya. Waktu-waktu bisa membedakan kutu air jet itu warnanya lebih putih. Terus dia ada ekornya panjang. Seperti ini ya panjangnya. Tuh. Oh, cepat banget ya. Aduh. Pak, di-stop dulu. Apa gimana ini? Oke, itu yang putih-putih, yang panjang-panjang jalan-jalan itu. Itu kutu air jet. Jadi kalau di kiri itu lebih banyak. Kenapa? Karena mereka nggak suka cahaya ya. Jadi, mereka nggak pindah itu ke sebelah kanan. Jadi, yang sebelah kiri ini masih kecampur. Sedangkan sebelah kanan ini sudah bersih ya. Teman-teman bisa ngasih langsung ke burayak. Atau ikan-ikan kesayangan teman-teman yang sebelah kiri ini. Ini banyak yang mati ya. Jadi, yang mati ya kita ambil aja. Karena masih baru. Belum 5 menit ya. Sudah beberapa jam. Seperti ini ya merahnya ya. Kelihatan itu gerak-gerak. Ini masih mantap ini. Kita kasih ke ikan-ikan. Wow, tuh. Masuk di serbu. Ini juga di sini burayak ya. Di sini. Nggak terlalu kelihatan tempatnya gelap. Jadi, saya pakai styrofoam ini saya taruh di bertingkat ya. Supaya menghemat tempat. Karena kemarin sempat dimarahin. Nggak bisin tempat buat tanaman mertua. Jadi, teman-teman. Nah, ini cara yang kedua. Jadi, kan tadi banyak yang masih ada kutu air jetnya. Kecampur gitu kan. Kita serok seperti ini. Ini kelihatannya ya. Masih gerak-gerak ya. Masih hidup. Nah, kita kasih air panas. Ini panas ya ini ya. Tuh, tuh. Oh, panas tuh. Ini panas nih. Ini airnya panas. Jadi, harapannya itu kutu airnya itu nanti akan mati. Kutu air jetnya juga akan mati ya. Tapi nggak masalah. Ini ikan-ikan masih doyan. Daripada resiko kena kutu air jet. Masuk ke insang. Ngebor gitu. Atau malah berantem sama atau rebutan sama burayak. Lebih baik kita bunuh aja ya pakai ini ya air panas. Nah, ini nggak gerak ya jadinya ya dia. Terus, kita siram dengan air supaya lebih dingin ya. Kalau nggak pakai air lagi takutnya masih panas. Kalau kita makan barang panas kan nggak enak ya. Ini malah saya tambahin air panas lagi. Gimana sih ini? Tidak apa-apa biar memastikan wadah mati semuanya. Tuh, nggak gerak ya. Kalau dikasih air panas tuh udah langsung pada diem tuh. Mati semua. Nah, terus kita siram lagi pakai air supaya lebih dingin. Biar nggak kepanasan. Nanti lidahnya mati rasa. Kemudian ini kita kasih aja langsung doyan kok mereka kok. Tuh. Pasti doyan ya. Masih seger soalnya ya. Wow. Food. Mantap. Nah, cara ketiga. Tadi kan pakai air panas ya. Nah, cara ketiga ini. Saya biasanya itu. Saya masukin ke dalam plastik ya. Jadi, harapannya itu kan sama ya. Kutu airnya mati. Jadi, dia tidak bisa merusak insang atau ngebor si burayak ya. Atau berantem sama burayak ya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman dengan kutu air jet. Silahkan tulis di komentar ya. Pengalaman terburuknya seperti apa. Atau memang sebenarnya kutu air jet itu nggak bermasalah ya dengan burayak. Silahkan tulis di komentar. Nah, ini saya masukkan ke plastik seperti ini. Pakai serokan seperti ini. Kalau kalian mau masukkan ini ke kulkas, ya izin dulu ya sama istri. Kalau masih numpang di rumah mertua, ya izin dulu sama mertua. Jadi, kita lipat seperti ini ya kalau saya ya. Ini seperti ini. Terus, kita bawa ke kulkas. Nah, ini tempat saya itu seperti ini ya. Kulkasnya ya. Ini gelnya ini kita taruh atas dulu. Nah, ini saya juga udah punya yang udah beku seperti ini. Jadi, ketika kutu airnya banyak itu, saya langsung buru-buru ambil terus saya bekukan langsung. Ini tinggal kita taruh nanti. Udah beku sebenarnya. Ini kita ambil satu ya contoh yang udah beku ya. Ini bukan rendang loh ini kutu air ini. Jangan lupa bilang sama istri kalau itu kutu air. Takutnya nanti malah dicemilin. Oke, kita ambil ya. Kita bawa. Kita akan coba apakah burayak itu doyan sama kutu air yang udah beku seperti ini. Ini ngapain saya kesini, ini salah tempatnya. Kasih air dulu ya. Biar beku dulu. Biar gampang diambil. Ini kan keras ya. Cara biar cepat nggak bekunya ya. Tinggal disiram aja pakai air. Dalamnya juga. Masukkan ke dalam plastiknya sini ya. Kita masukin aja. Nah, biasanya itu kalau saya sih, saya tunggu ya. Sampai semuanya mencair. Tapi ini demi konten ya. Jadi nggak usah kita tunggu ya. Jadi saya biasanya juga kadang-kadang kalau lagi iseng sih ini sih. Nah, ini kita ambil aja esnya. Oh, tuh. Warnanya coklat ya. Ini dulu kutu jet semua ini kayaknya. Jadi kalau warnanya kutu air yang bagus tuh dia agak merah-merah. Lebih merah gitu. Kalau ini agak jelek ini kutu airnya. Campur kutu air jet ini. Nah, ini kita ambil ya esnya ya. Ini bukan es krim. Jangan dijilat. Nah, ini kasih ke ikan kayak gini ya. Tuh, mereka pada deket kan. Mereka suka kok ini. Suka makan es. Nah, kalau selain dalam bentuk es kayak gitu. Teman-teman juga bisa langsung ditaruh di botol aqua. Terus kalian ciram aja. Kalau saya lebih sering yang kayak gini sih. Jadi saya cairkan dulu esnya. Terus saya kasih ke ikan-ikan. Ini yang kita pakai filter under gravel ya. Ini enak banget loh. Jarang saya kuras ini ya. Aquarium yang ini. Aquarium. Kolam ini jarang saya kuras nih. Keren ini. Aquarium yang ini. Eh, kolam. Kolam yang ini keren banget. Paduian ya. Tuh, dimakan. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman sama kutu air jet itu silahkan tulis di komentar. Kita diskusi. Kita bahas bareng terkait kutu air jet. Ini masih mau nguras tapi belum jadi ya. Oke. Terima kasih. Kalau teman-teman udah nonton. Kalau teman-teman suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa like serta share video ini. Salam Aquabillu. Ya, ini farm saya ada di lantai 2 ya. Kalau ada yang belikan itu harus buat ke bawah bikin encok. Nah, ini ada ini ya. Ini kolam filter under gravel ini enak banget ini. Cernih. Ini jarang saya cuci. Jarang saya kuras. Oh, yang lainnya ini bikin encok ini. Oke, sekian ya. Dari Aquabillu. Salam. Selamat menikmati.